Jangan sampai lewatkan keseruan dari Livoli Divisi Utama 2022. Pertandingan sudah berlangsung. Terlalu jauh tadi sudah bisa di jam. Lestalang Cek Indra. Awal tadi kesalahan. Barhan kali ini akan lakukan sebuah serve. Oh, bali receive yang cukup baik. Dan block yang sangat baik. Ataupun keolakan Halim. Akan lakukan sebuah jump serve. Oh, baik sekali kita lihat Barhan Halim. Yang safety tadi dilakukan. Attack sebagai serangan. Oh, kita lihat. Bagaimana sebuah back attack tadi. Masakan oleh seorang Barhan Halim. Kembali pang baik. Dan lima sama saat ini. Oh, kita lihat baik sekali. Ujang berhasil kembali menambah. Poin sekaligus membuat Pak Sundan. Mampu untuk bisa kembali unggul dengan 6-5. Betul. Sebuah quick dari Ujang. Sayang bolanya agak panjang tipis. Di belakang baseline dari DPUPR. Proper. Vaih di attack. Dan.... Sudah keluar eliminate Tawashi tadi memutuskan. Coba kita akan lihat dalam tanyang ulang. Karena memang cukup tipis tadi. Oh ya keluar sepertinya, agak penyamping tadi, baik sekali searchnya, dan kita lihat, oh ya Malik dari posisi 4, pandang cukup bagus kepada Malik, oh ya overpass, sayang sekali overpass. Harhan Halip, Bali berhasil memanfaat dari DPUPR, 8-7 pas sudah nunggul kali ini, dan Malik melakukan serve, oh hasil di blok, Tadola Uja, dan Bali 2 kali, juga sebuah blok dari Upaya yang coba dilakukan oleh Sadrion Raghi, dan serve kali ini bersiap akan dilakukan oleh Gilang Firman Shah. Nah kita lihat, Farhan Halip. Kembali mampu memberikan sebuah poin untuk Pasundan, 10-8 akan dihadap Gilang Ujang, sebuah float serve tadi lakukan, oh ya kita lihat diambil tadi oleh Malik ya, padahal bola juga seharusnya kalau dilepas tadi keluar. Kita lihat dulu ya, kita lihat, ya belum tentu keluar juga bisa jadi masuk tip, ini memang ragu-ragu Malik, kita lihat. Oh kita lihat, Farhan Halim. Ini Sadrion Raghi, kali ini akan lakukan sebuah serve. Kondisi sama kuat, sebuah penampilan yang luar biasa dilakukan, namun keluar jam serve yang dilepaskan oleh seorang Sadrion Raghi, kembali membuat Pasundan, kali ini memimpin 12-11. Farhan Halim. Farhan Halim, kita lihat kali ini memirsa jam serve yang akan dilakukan oleh seorang Farhan Halim. Oh Farhan Halim. Cukup keras, namun lagi-lagi bagaimana receive yang begitu baik, dig yang sangat baik dari seorang Jason, Farhan Halim. Lagi-lagi bagaimana Farhan Halim mampu untuk bisa memberikan sebuah poin untuk bisa menambah keunggulan dari Pasundan, 13-11. Ya, kita lihat tadi memang back attack yang sulit sekali diadang dari Farhan Halim. Pipe attack. Farhan, jam serve. Baik sekali, kita lihat tadi cukup keras. Kembali kesempatan kali ini Pasundan untuk bisa melancarkan attack. Fikri masuk ke posisi 5 dari posisi 2 dan kembali mampu untuk bisa memberikan poin untuk Pasundan, 14-11. Betul tadi ya, core-nya itu adalah bermula dari sebuah blok yang baik ya, blok yang indah. Touch out terjadi. Fikri sangat baik, kita lihat saat melawan satu tadi dengan bloker dari tim DPUPR, Rafa Binar, dan bola tadi masuk ke posisi 5 dan poin kembali untuk Pasundan. Serve kali ini akan dihadapi oleh Bayu Dwi Purwanto. Oh, kita lihat sebuah quick yang sebetulnya tidak sempurna, namun bola sempat menyentuhi Birnet dan merubah arah bola, sehingga tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari DPUPR, Rafa Binar. Betul Ujang Nander, tadi umpan dari Jason agak tanggung ya, tapi dieksekusi oleh Ujang Nander dengan baik, menyentuhi Birnet, dan akhirnya DPUPR. Bali gagal, meraih poin. Kita lihat, ya betul. Ya, kita saksikan Omirsa dalam tanya ulang, ini dia bagaimana sekenal lagi sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Farhan Halim, gagal, dan membuat poin untuk DPUPR, Rafa Binar, dan dia masuk di garis. Sangat baik kita lihat upaya yang dilakukan oleh Muhammad Fikri. Kembali mampu menambah poin untuk Pak Sundan, 18-14. Ya, betul. Dilakukan oleh Gilang Firman Syah. Latingsar, receive yang tidak sempurna, tidak sampai ke tosser. Kesempatan kali ini. Satrior lagi, keluar, tidak ada touch. Menjadikan poin kembali untuk Pak Sundan, 19-15. Sebuah peluang tadi sebetulnya ketika memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan. Satrior Agil harus bermain lebih tenang ya. Tadi saya lihat di awal set pertama, sampai akhir set pertama, ini dia tampil sangat baik. Namun, mulai dari akhir set pertama, banyak salah yang dia buat. Oh, bloknya sangat baik. Berhasil kembali memberikan sebuah poin. Untuk menjelang akhir set kedua dari DPUPR. Kita lihat, oh, Farhan Halim. Masih bisa dikembalikan. Play on pemirsa. Dan kali ini, Fikri. Yang cukup keras. Kita lihat tadi bagaimana sebuah spike yang dilepaskan. Sebuah variasi serangan yang cukup menarik. Inilah untungnya memiliki hitter dengan kualitas yang memang hampir merata. 21.16 kali ini. Kita lihat, oh. Spike yang sangat baik tadi. Kita lihat dari Bayu Dwi Purwanto. Dari posisi empat, dia melepaskan spike yang tidak bisa dihadang tadi oleh main dari Pasundan, Yakti Mahardika Pangestu. Surf kali ini akan dilakukan oleh Satrio Ragil. Jump Surf 17.21. Rizik yang cukup baik. Oh, kita lihat quick. Dan sebuah quick dari seorang Cep Indra. Kita lihat Farhan Halim akan melakukan surf. Jump Surf kali ini akan dilakukan oleh Farhan Halim, pemirsa. Kita akan hantikan. Ya, kembali. Satrio Ragil cukup baik. Prisip dari pemain yang satu ini. Kali-kali upaya dilakukan. Masih bisa diantisipasi. Namun kali ini, Malik touch out. Kembali poin. Didapatkan oleh Masundan. 23.17 kali ini mereka unggul 6 poin. Menuju akhir di set kedua atas. SDPUPR, Rafa Binar. Ya, tadi kita lihat Ritwan sama Jason. Hampir terjadi salah pengertian. Tapi untungnya Jason masih bisa melakukan set dengan baik. Kembali Farhan Halim. Kali ini akan lakukan sebuah jumpster. Kita lihat, oh baik sekali. Kita lihat, apakah nggak ada touch. Tidak ada. Tidak ada touch ternyata. Dan jadi poin kembali. Betul. Sebuah set poin kali ini didapatkan oleh Masundan. Karena kita melihat. Bola keluar. Keuntungan untuk Masundan. Dan kali ini mereka punya 7 set poin di set kedua. Betul. Bermain kurang tenang. Saya lihat DPUPR di set kedua ini terlalu banyak kesalahan yang mereka perbuat. Dan kali ini 7 poin. Punya 7 set poin. Masundan. Dan sebuah ace berhasil. Dilakukan oleh seorang Farhan Halim. Dan sekaligus menjadi poin kemenangan. Di set kedua kali ini untuk Masundan atas DPUPR. Rafa Binar. Dengan kedudukan 25.7. Terima kasih.